Shalom saudara-saudara yang terkasih, yang diberkati dengan segala kelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara semua senantiasa berjalan di dalam kendak Tuhan yang sempurna. Sekarang kita akan memulai renungan ini dengan berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapak kami yang penuh kasih sumber pengharapan dan penghiburan kami. Pagi ini kami datang dengan ucapan syukur buat hari yang baru dan berkat yang baru yang engkau sediakan bagi kami. Terima kasih buat tubuh yang sehat dan kekuatan untuk menjalani sepanjang hari ini dengan baik. Bapak sebelum memulai sateduh kami mau berdoa memohon engkau menyembuhkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, memberikan penghiburan bagi yang sedang berduka cita, memberikan kekuatan bagi yang sedang lemah, dan menyatakan kehadiranmu bagi yang sedang berputus asa. Terima kasih Bapak, sekarang kami mau bersateduh sebelum kami disibukan dengan segala aktivitas pekerjaan di sepanjang hari ini. Berbicara laya Bapak, sampaikanlah isi hatimu kepada kami agar kami dapat mengerti dan melakukannya dengan taat. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Saudara yang terkasih, dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengajarkan bahwa setiap orang percaya kita tidak boleh mementingkan diri sendiri dan selalu berusaha untuk membantu orang lain sebisa mungkin. Mari kita membaca tulisan Rasul Paulus dalam Filipi 2, ayat 1-4. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ada tiga hal yang bisa kita simpulkan dari tulisan Rasul Paulus tersebut, yaitu hal yang pertama, menghilangkan keegoisan dan keangkuhan dari hidup kita. Dalam membantu orang lain, kita harus menghilangkan keegoisan dari diri kita sendiri. Sifat manusia umumnya adalah hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak mempedulikan orang lain. Namun, sebagai orang-orang percaya, kita harus belajar untuk memikirkan orang lain juga, karena orang yang hanya memikirkan diri sendiri akan mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan demikian, Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan tidak ingin kita hidup bagi diri sendiri, dan sebagai murid-muridnya yang taat, kita harus mematikan keinginan dan ambisi kita yang egois, serta mulai berfokus menolong orang lain. Rasul Paulus juga mengatakan agar kita tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Jika kita melakukan sesuatu agar dipuji oleh orang lain, maka itu adalah suatu keangkuhan, dan keangkuhan adalah hal yang membuat Lucifer melakukan pemberontakan terhadap Allah. Keangkuhan tidak akan bertahan di hadapan Allah, ditambah lagi tidak ada seorang manusia pun yang menyukai orang yang angkuh. Hal yang kedua, menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Rasul Paulus bukan mengatakan agar kita jangan memperhatikan kehidupan orang lain, melainkan kita harus memandang orang lain dengan perhatian lebih besar daripada perhatian kepada diri sendiri. Jangan berfokus hanya kepada diri sendiri, tetapi berfokus pada orang lain juga. Misalnya saja dalam hal memberi hormat atau salam kepada orang lain, kita tidak perlu menunggu orang lain menyelami kita terlebih dulu, melainkan kita harus menganggap orang lain lebih penting sehingga kita mendahului memberikan salam. Roma 12 ayat 10 tertulis demikian, Handaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hal yang ketiga, Memperhatikan kepentingan orang lain Membantu orang lain berarti memenuhi kebutuhan mereka. Apabila kita benar-benar mengasihi orang lain, maka kita menempatkan kepentingan mereka di atas kepentingan kita. Misalnya, apabila kita memperhatikan ada orang lain yang memiliki kebutuhan mendesak, maka kita bisa menunda keperluan kita yang tidak begitu penting agar bisa menolong mereka. Inilah artinya memperhatikan kepentingan orang lain. Saudarku yang terkasih, Demikianlah renungan pagi ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup renungan ini. Bapak Sorgawi, Kami mengucap syukur atas berkat firmanmu yang baru saja kami terima. Engkau telah mengajarkan kami untuk menghilangkan keegoisan kami dan lebih memperhatikan orang lain agar dapat membantu mereka. Berikanlah kami hati yang peka dan mata yang melihat di mana ada kebutuhan-kebutuhan. Berkatilah kami berlimpa-limpa agar kami pun bisa memberkati orang lain. Pakailah hidup kami dan semua yang kami miliki sebagai alatmu yang akan memuliakan namamu. Terima kasih ya, Bapak. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Berkatilah segala pekerjaan tangan kami yang sesuai dengan kehendakmu. Berkatilah setiap langkah kaki kami sehingga kemanapun kami melangkah, kami berhasil dan beruntung oleh pertolonganmu yang ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih ya, Bapak. Pagi ini tidak lupa kami memberdoa bagi bangsa kami. Bapak, jauhkanlah bencana alam apapun dari bangsa kami. Lindungilah bangsa kami dan berikanlah berkat-berkat yang terbaik bagi Indonesia. Topanglah kami dengan tanganmu yang penuh kasih dan kuasa. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amen. Terima kasih, Bapak.